Berikut ini adalah hasil lengkap pertandingan Piala Asia 2024, Match Day ke-2. Beserta daftar kelasemen terbaru, daftar top score, daftar top assist, dan jadwal pertandingan selanjutnya. Pada hari ini, 19 Januari 2024. Pertandingan Match Day ke-2 pada hari Rabu 17 Januari 2024, Lebanon bermimbang 0-0 atas China. Di pertandingan lainnya, Tajikistan kalah 0-1 atas Timnas Ghatan. Di hasil pertandingan lainnya, pada hari Kamis 18 Januari 2024, Timnas Suriah kalah 0-1 atas Timnas Australia. Timnas India kalah 0-3 atas Timnas Uzbekistan. Hasil pertandingan pada hari Jumat 19 Januari 2024, Palestina bermain imbang 1-1 atas Uni Emirat Arab. Irak menang 2-1 atas Jepang. Vietnam kalah 0-1 atas Timnas Indonesia. Berikut ini adalah daftar kelasemen Piala Asia 2024 di grup A. Di peringkat teratas ada Qatar, di peringkat ke-2 ada Cina, di peringkat ke-3 ada Tajikistan. Daftar kelasemen Piala Asia 2024 di grup B. Di peringkat teratas ada Australia, di peringkat ke-2 ada Uzbekistan, di peringkat ke-3 ada Syria. Daftar kelasemen Piala Asia 2024 di grup C. Di peringkat teratas ada Iran, di peringkat ke-2 ada Uni Emirat Arab, di peringkat ke-3 ada Palestina. Daftar kelasemen Piala Asia 2024 di grup D. Di peringkat teratas ada Iraq, di peringkat ke-2 ada Jepang, di peringkat ke-3 ada Timnas Indonesia. Daftar kelasemen Piala Asia 2024 di grup E. Di peringkat teratas ada Jordania, di peringkat ke-2 ada Korea Selatan, di peringkat ke-3 ada Timnas Bahrain. Daftar kelasemen Piala Asia 2024 di grup F. Di peringkat teratas ada Thailand, di peringkat ke-2 ada Timnas Arab Saudi, di peringkat ke-3 ada Timnas Oman. Berikut ini adalah daftar sementara, top skor Piala Asia 2024 hingga hari ini. Berikut ini adalah daftar sementara, top asis Piala Asia 2024 hingga hari ini. Pertandingan pada hari Sabtu 20 Januari 2024, Iran vs Hongkong jam 00.30, Korea Selatan vs Jordania jam 18.30, Bahrain vs Malaysia jam 21.30. Pada hari Minggu 21 Januari 2024, Oman vs Thailand. Pertandingan lainnya, pada hari Senin 22 Januari 2024, Kyrgyzstan vs Arab Saudi jam 00.30. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.